Kembali lagi di Buletin Anews malam, pemirsa keluarga besar MNC Group melaksanakan halal bialal di komplek MNC Studio ke Pancuruk, Jakarta Barat. Dalam momen Idil Fitri ini, Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibium, memotivasi karyawannya untuk bisa melangkah maju bersama untuk meraih kemenangan. Berdiri sebagai perusahaan media terbesar se-Asia Tenggara, dengan 35 ribu karyawan di dalamnya, MNC Group berhasil melewati beragam tantangan pasar, dengan menerapkan bisnis model yang akurat serta keyakinan yang kuat. Di bawah kepemimpinan Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibium, kedepannya seluruh karyawan MNC Group berkomitmen untuk terus mempersolid kerja sama tim, sehingga segala tujuan dan target korporasi dapat tercapai. Hal tersebut menjadi benang merah dalam momen halal-bihalal yang diikuti seluruh karyawan dan direksi MNC Group, yang sehari-hari beroperasi di komplek MNC Studio Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ya, tentu. Jadi perusahaan itu kalau karyawannya makin banyak, kerja sama itu penting. Kalau tidak, ya nggak jalan. Karena kan tujuannya satu, dikerjakan oleh orang banyak, saling mengisi. Jadi setiap pihak itu memberikan kontribusi dari satu tujuan. Sehingga pada akhirnya kalau kerja sama bagus, ya tujuan itu akan tercapai dengan baik. Jadi pesan saya dalam halal-halal ini, di samping kita, tadi saya katakan, ya kalau kita sebagai pribadi atau organisasi, pastikan itu akurat. Kalau organisasi, bisnis modelnya itu akurat. Ya kalau pribadi, karakter kita juga akurat atau benar, yang baik. Kemudian setelah itu ya kita harus kerja keras. Semua karyawan tentunya kalau kita makin bersatu, pastinya makin kokoh. Ya, jadi karena kita tidak bisa tumbuh kalau tidak ada tim yang kuat. Jadi persatuan itu penting. Senang banget sih, karena kan kita juga sehari-hari kerjanya ke klien. Jadi ketika ada halal-bihalal, jadi bisa ngumpul-ngumpul dan ketemu teman-teman yang lain. Selamat Idul Fitri! Acara halal-bihalal ini menjadi titik balik dan momen introspeksi diri bagi seluruh karyawan MNC Group untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara personal dan memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri untuk kepentingan bersama. Tim Liputan Ainews melaporkan.